Gih hap ki naik klas ni Apu, ternyata super malas dan tidak ada niat untuk belajar sama sekali Demi agar bisa mengajari Apu, sang ibu akhirnya ikut bersekolah dan sekelas dengan anaknya Sebelum itu, kalau kalian suka sama channelku, jangan lupa subscribe ya Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya Chanda Sahai Seorang single parent yang memiliki anak perempuan bernama Apexia, alias Apu Seperti biasanya, pagi-pagi sekali Chanda sudah sibuk di dapur sembari membangunkan Apu yang masih tidur Hari itu adalah hari pertama Apu bersekolah di tingkat 10 Hingga Chanda sudah rapih untuk berangkat kerja, Apu masih saja tidur Apu akhirnya bangun dan sebelum pergi, Chanda memberikan uang jajan padanya Apu protes karena dia sudah semakin besar, tetapi kenapa uang jajannya masih sedikit Lalu Apu kembali protes soal si ibu yang memberikan namanya Apexia Karena awalannya huruf A, sudah pasti dia akan diabsen duluan oleh si guru Singkat cerita, Chanda akhirnya berangkat Biasanya, Chanda akan pergi ke kuil dulu untuk berdoa Sebelum pergi ke rumah majikanya untuk bekerja sebagai pembantu Apu sendiri sedang bersiap-siap Sebelum berangkat, dia meminta pada dewa agar kali ini dia diselamatkan dari pelajaran matematika Di sekolah ada si pakepsek bernama Mr. Srifastav yang terkenal sangat disiplin Dia mengawasi gerak-gerik semua murid sepanjang apel pagi Saat melihat Apu baru datang, dia menyuruh Apu untuk berdiri di pinggir lapangan Bergabung dengan murid lain yang terlambat Di sekolah, Apu memiliki dua sahabat bernama Sweetie dan Pintu Kembali ke Chanda, si majikan yang bernama Dr. Diwan bertanya soal Apu Chanda pun bilang bahwa anaknya itu bandel Bahkan dia sampai gak ngerti kelak akan jadi apa anaknya nanti Kembali ke sekolah, Pintu menceritakan soal cita-citanya yang ingin menjadi sopir taksi untuk orang kaya Lalu Apu bergurau, kalau Sweetie kemungkinan akan menikah 4 tahun ke depan Pelajaran matematika akhirnya dimulai Dan yang mengajar adalah Mr. Srifastav Dia bilang bahwa mereka yang memanfaatkan tahun ajaran kali ini untuk belajar serius Dia akan jadi pemenang Jika menyianyakannya, tentu akan jadi pecundang Saat pelajaran dimulai, ketiganya malah tertawa Membuat Mr. Srifastav akhirnya menghukum ketiganya berdiri di depan kelas Kembali ke Chanda, selesai bekerja sebagai pembantu Biasanya dia mengambil kerja serabutan lainnya Seperti menggiling rempah di pabrik bumbu Sementara ibunya bekerja keras, Apu malah bersenang-senang dengan temannya Sepulangnya, Chanda tidak punya kesempatan untuk beristirahat Dia harus mencuci baju di sungai Malam harinya, Chanda kembali bekerja di sebuah toko sepatu Barulah setelah itu dia bisa beristirahat dan bersantai dengan Apu Semua kegiatan itu sudah menjadi rutinitas Chanda setiap harinya Dia lakukan tanpa mengenal lelah Demi bisa mengumpulkan tabungan yang kelak akan digunakan untuk Apu kuliah Ketika sendalnya rusak, Chanda pun tidak mau membeli yang baru Dia lebih memilih memperbaikinya Sebelum tidur, Chanda bertanya Apa cita-cita Apu? Tapi Apu tidak mau menjawab ataupun membahasnya Esok paginya, Chanda dan majikanya pergi ke pasar Lalu Chanda bertanya soal mahalnya biaya pendidikan kedokteran dan teknik Dr. Diwan pun menjawab Saat dulu tidak semahal sekarang Makanya dia bisa menjadi dokter Kalau sekarang, pendidikan sudah dijadikan sebagai lahan bisnis Chanda pun terkejut mendengar kisaran harga yang Dr. Diwan sebutkan Sepulang kerja, Chanda bertanya siapa yang memberi manisan padanya Apu bilang bahwa putra tetangganya baru saja mendapatkan pekerjaan sebagai satpam dengan gaji 8.000 rupiah Karena itu, tetangganya akan membuat pesta untuk merayakannya Chanda yang mendengarnya pun bingung Kenapa hanya menjadi seorang satpam, mereka sudah bangga Dan malah menghamburkan uang untuk merayakannya Malam harinya, sebelum tidur, Chanda kembali bertanya soal cita-cita Apu Apu akhirnya menjawab bahwa dia kelak akan menjadi pembantu Mendengarnya, otomatis membuat Chanda terkejut Apu akhirnya menjelaskan Seorang insinyur, anaknya sudah pasti menjadi insinyur Seorang dokter, anaknya sudah pasti menjadi dokter Sedangkan seorang pembantu, anaknya mau jadi apa lagi kalau bukan pembantu Itulah cara pemikiran Apu Chanda nggak menyangka Bagaimana bisa anaknya punya pemikiran seperti itu Chanda mulai mengomeli Apu Untuk apa dia menyekolahkan anaknya Jika akhirnya harus menjadi pembantu seperti dirinya Chanda bersumpah Apapun yang terjadi, anaknya nggak boleh seperti dirinya Apu malah masa bodoh dengan ucapan ibunya dan kembali tidur Esok paginya, Apu kembali membahas soal pembicaraan semalam Menurutnya, menjadi pembantu tidaklah buruk Jasa pembantu sangat dibutuhkan untuk menjaga rumah dan anak orang kaya Karena hal itu, saat di rumah majikanya Chanda langsung bercerita pada dokter Diwan Dokter Diwan akhirnya berkata Bahwa orang menjadi sukses karena dua hal Yaitu karena keberuntungan atau kerja keras Dan orang miskin sudah pasti tidak beruntung Maka dari itu, mereka harus bekerja keras Masalahnya, Apu bukan tipe anak yang mau bekerja keras Dokter Diwan pun mengingatkan Bagaimana caranya Apu harus lulus kelas 10 Jika tidak, pasti Apu akan berhenti sekolah Dan itu sudah banyak terjadi pada anak-anak seusia Apu Bahkan hal itu pun terjadi pada Chanda ketika dia masih seumur Apu Keesokan harinya, sekembalinya dari pasar Dokter Diwan bertanya Kenapa Chanda berpikir anaknya tidak akan lulus ujian? Apakah Apu memiliki masalah dalam belajar? Seperti menderita di seleksia Chanda menjawab Bahwa Apu sebenarnya pintar Dan hubungan sosialnya dengan lingkungan baik Tetapi nilai pelajarannya selalu merah Terutama di pelajaran matematika Dokter Diwan akhirnya menyarankan Bahwa Chanda harus menambahkan jam belajar ekstra untuk Apu Chanda nggak perlu khawatir soal uang Dokter Diwan memiliki kenalan bernama Mr. Gupta yang mengajar kelas bimbel Singkat cerita, datanglah Chanda ke tempat bimbel Mr. Gupta Mr. Gupta bertanya soal nilai Apu Karena dia hanya akan memberikan diskon harga pada anak yang memiliki nilai rata-rata di atas 75% Chanda yang bingung pun bilang Yang butuh bimbel hanya anak-anak bodoh dan seharusnya diskon tersebut diberikan untuk anak-anak tersebut Tetapi Mr. Gupta punya cara berpikir lain Menurutnya, karena anak-anak yang pintar merasa sudah tidak membutuhkan bimbel Maka dari itu Mr. Gupta memberikan diskon Agar anak-anak yang pintar pun masih mau belajar padanya Mendengarnya, wajah Chanda langsung terlihat masam Benar ucapan dokter Diwan Pendidikan sekarang malah dijadikan lahan bisnis yang tidak menguntungkan warga miskin seperti Chanda Mr. Gupta kembali berkata Karena Chanda dikirim oleh dokter Diwan ke tempatnya Dia akan memberikan penawaran khusus Jika Apu berhasil mendapatkan nilai rata-rata lebih dari 50% saat tengah semester Maka Mr. Gupta akan memberikan diskon harga 50% untuk kelas bimbelnya Sepulangnya, Chanda langsung memberitahu Apu Bahwa dia harus bisa mengubah nilai matematikanya menjadi lebih baik Karena itulah pelajaran yang tidak dikuasainya Apu kembali membantah Bahwa percuma dia belajar Ibunya tidak akan punya uang untuk membayar bimbel Ataupun biaya sekolahnya di tingkat 11 nanti Ujung-ujungnya, dia pasti akan menjadi pembantu Sepeninggal Apu, Chanda tertegun melihat nilai matematika Apu yang jelek Esok harinya, Chanda menceritakan soal Mr. Gupta pada dokter Diwan Saat melihat pelajaran matematika Apu Chanda merasa miris karena dia tidak mengerti sama sekali Padahal Chanda berharap dia bisa membantu mengejari Apu Tiba-tiba dokter Diwan bertanya, bagaimana jika Chanda mendapatkan kesempatan untuk belajar lagi Maukah Chanda kembali bersekolah? Dengan Chanda bersekolah, dia akan mengerti pelajaran Apu Sehingga dengan mudahnya dia bisa mengejari anaknya Sontak Chanda langsung menolak Lagi pula, sekolah mana yang mau menerima orang tua seperti Chanda? Dokter Diwan pun bilang, Chanda tidak perlu khawatir soal itu Yang dokter Diwan perlukan adalah jawaban iya atau tidak Chanda tidak bisa menjawabnya Dia perlu memikirkan banyak hal Seperti umurnya yang tidak cocok untuk bersekolah lagi Lalu masalah waktu kerjanya yang pasti akan bentrok sana-bentrok sini dengan jadwal sekolah Dan lagi soal biaya seragam, tagihan sekolah, buku, dan lain-lainnya Dan sudah pasti waktu kerjanya sebagai pembantu di rumah dokter Diwan Suami dokter Diwan akhirnya bilang Chanda bisa datang lebih pagi untuk menyelesaikan pekerjaan rumah lebih cepat sebelum berangkat sekolah Terakhir, Chanda bertanya bagaimana jika dia gagal melakukannya Dengan simpel dokter Diwan menjawab Kalau begitu, biarkanlah Apu menjadi pembantu Esok harinya, dokter Diwan mengusulkan sebuah ide Bahwa sebaiknya Chanda belajar di sekolah Apu Jika Chanda bisa sekelas dengan Apu Anak itu pasti akan bersikap lebih baik di kelas Dan dia akan tahu masalah apa saja yang Apu hadapi di sekolah Singkat cerita, esok harinya dokter Diwan langsung bertemu dengan Mr. Srivastav Untuk mendaftarkan Chanda sekolah Saat Chanda masuk ke ruangan Mr. Srivastav langsung bertanya soal anak Chanda yang ingin didaftarkan sekolah Tetapi saat tahu bahwa Chanda lah yang akan bersekolah Mr. Srivastav sontak terkejut Mr. Srivastav berkali-kali mencoba memastikan bahwa dia gak salah denger Chanda akhirnya bercerita soal anaknya yang bersekolah di tempat itu Saat menyebut nama lengkap Apu Mr. Srivastav langsung mengenali murid paling bodoh di kelas 10 yang dia ajar Karena alasan itulah Chanda ingin belajar di sekolah itu Agar bisa mengajari anaknya Mr. Srivastav menghargai cara berfikir Chanda Tetapi itu sekolah negeri Tidak semudah itu Chanda bisa masuk ke sekolah negeri Tiba-tiba dokter Diwan melihat slogan yang tertempel di tembok ruangan Yang bertuliskan Lebih baik telat daripada tidak sama sekali Dan saatnya Mr. Srivastav menunjukkan bukti dari slogan tersebut Dengan memberi kesempatan pada Chanda Tetapi memasukkan Chanda ke sekolah itu perlu izin khusus dari pemilik sekolah Singkat cerita Pemilik sekolah menerima Chanda sebagai murid di sekolahnya Setibanya di rumah Apu mengamuk setelah mendengar cerita ibunya soal pendaftaran sekolah Apu bilang Jika ibunya nekat masuk sekolah Maka dia yang akan berhenti Sambil merengek Apu akhirnya berjanji akan belajar dengan rajin Sehingga si ibu tidak perlu bersekolah bersama dengannya Apu takut jadi bahan tertawaan teman-temannya Jika si ibu datang ke sekolah sebagai teman sekelasnya Si ibu akhirnya memegang ucapan Apu Dan berjanji tidak akan datang ke sekolah jika Apu mau belajar Saat Chanda kembali ke rumah Dia malah melihat Apu tengah tertidur Dan disitu Chanda menemukan kertas ujian Apu yang nilainya jelek Merasa ucapan Apu hanya janji manis aja Keesokan harinya Chanda datang ke kelas Apu sebagai murid baru Murid-murid tertawa melihat Chanda Dan Apu yang terkejut akan kehadiran ibunya hanya bisa menahan malu Sweetie dan pintu tampak tidak mengenali bahwa Chanda adalah ibunya Apu Saat Chanda mengambil bangku di barisan tengah Murid di belakangnya nyeletuk Bahwa tubuh Chanda yang tinggi menghalangi pepan tulis Karena hal itu Chanda pun berpindah duduk ke bangku paling depan Bersebelahan dengan murid paling pintar di kelas itu yang bernama Amar Usai jam sekolah Chanda langsung berganti baju untuk kembali bekerja Malam harinya Apu belum juga pulang Membuat Chanda menunggunya dengan cemas Saat Apu tiba di rumah Dia malah mengacuhkan si ibu Esok paginya Chanda bercerita pada Dr. Diwan Soal respon anak-anak di kelas yang keheranan melihatnya Chanda tidak mengerti matematika masa kini yang dibalut dengan bahasa Inggris Rasanya jam berjalan sangat lama saat kelas matematika Dr. Diwan pun bilang Itulah yang Apu rasakan selama ini Saat di sekolah Amar berkata bahwa matematika itu menarik Tetapi tidak buat Chanda Semakin banyak Mr. Srivastav memberikan materi Semakin pusing kepala Chanda Saat jam istirahat Chanda bertanya Kenapa Amar tidak pernah membawa bekal Amar menjawab bahwa tidak ada yang bisa membuatkannya bekal Lalu Amar balik bertanya Kenapa Chanda bersekolah lagi Chanda pun menjawab bahwa tidak ada yang bisa mengajarinya Maka keesokan harinya Chanda membuatkan bekal lebih untuk Amar Sebagai gantinya Amar akan mengejarinya matematika Rutinitas Chanda semakin padat Bersekolah Bekerja di rumah Dr. Diwan Di pabrik bumbu Di toko sepatu Dan belum lagi mencuci baju Chanda juga masih harus belajar di rumah Demi mengejar materi yang belum dia mengerti Tetapi bukannya memberi support pada ibunya Apu malah bersikap semakin menyebalkan Untungnya ada Amar Yang mau membantu mengajari Chanda matematika Sambil menimba air Chanda mencoba menghapal rumus yang Amar berikan Dan tidak sia-sia usahanya Saat Mr. Srivastav meminta Chanda menjawab pertanyaannya Chanda berhasil menjawabnya dengan benar Teman-teman sekelas pun memberikan tepuk tangan padanya Saat jam istirahat Sikap Sweetie dan Pintu mulai mencair Dan mau berbaur dengan Chanda Sweetie takjub bahwa Chanda bisa menjawab pertanyaan saat di kelas tadi Dan itu semua berkat kerja keras Amar yang mengajarinya Tiba-tiba Sweetie memberitahu bahwa nama keluarga Chanda Persis dengan nama keluarga Apu Sementara itu, Pintu meminta bekal milik Apu Sebelum dia mencomot bekal milik Chanda juga Pintu heran Bekal milik Apu dan Chanda memiliki rasa yang sama Untungnya, Sweetie menimpali Bahwa rasa makanan bisa saja sama Karena menggunakan bumbu instan tinggal pakai Tiba-tiba Sweetie bertanya Dimana Chanda tinggal Saat mendengar jawabannya Sweetie terkejut Karena itu daerah rumah Apu tinggal Sontak Chanda langsung meralat jawabannya Esok harinya, Chanda langsung merubah menu bekalnya Agar tidak sama dengan milik anaknya Sebegitunya Chanda berusaha untuk menutupi identitasnya Sebagai ibunya Apu Saat di sekolah, Chanda bilang Jika Pintu ingin menjadi sopir taksi Artinya dia akan menyetir untuk orang lain seumur hidupnya Apakah Pintu mampu membeli mobil sendiri Sebagai modal utama sebagai sopir taksi? Chanda kembali berkata Bahwa cita-cita Pintu tidak akan bermanfaat Untuk masa depannya Bukan hanya Pintu yang Chanda nasihati Tetapi Sweetie pun kebagian jatah Tadi duga teman-teman sekelas makin respek dan akrab dengan Chanda Hanya Apu yang tetap bertahan tidak ingin berbaur dengan mereka Mister Srivastav yang memergokinya Merasa takjub Chanda bisa mengambil simpatik teman-teman sekelas Untuk berteman dengannya Saat pelajaran dimulai Mister Srivastav mengumumkan Bahwa Chanda berhak mendapatkan penghargaan Karena ujiannya semakin membaik Berbanding terbalik dengan Chanda Nilai Apu semakin merosot turun Berat bagi Chanda melihat anaknya ditertawakan seisi kelas Bahkan hubungannya dengan Apu semakin renggang Karena kejadian itu Saat di rumah Apu melampiaskan kekesalannya pada Chanda Dan mulai berkata kasar Bahwa si ibu hanyalah pembantu Chanda akhirnya bilang Bahwa rasa kesal Apu bukan karena dia gagal saat ujian Tetapi karena sulit menerima kenyataan Bahwa pembantu seperti Chanda bisa mengalahkan nilainya Jika teman-teman Apu kini lebih memilih bermain dengan Chanda Itu karena mereka malu memiliki teman bodoh seperti Apu Tiba-tiba Apu bertanya Jika kali ini nilai ujiannya bagus Apakah si ibu mau berhenti sekolah Chanda akhirnya menjawab Dia akan berhenti sekolah Jika Apu berhasil mengalahkan nilai matematikanya Maka persaingan antara ibu dan anak pun dimulai Hal pertama yang Apu lakukan adalah Merapikan kertas-kertas pelajarannya yang berdebu Lalu dia mengambil tempat duduk paling depan di kelas Sehingga lebih mudah untuk berkonsentrasi belajar Ketika ada waktu luang di rumah Apu gunakan untuk belajar Saat pelajaran Mister Srivastav, Apu mencoba menjawab pertanyaan Tetapi jawabannya salah Chanda lah yang menjawab dengan benar Keesokan harinya, sewaktu Chanda sudah datang Dia heran melihat Apu mengambil tempat duduknya di sebelah amar Chanda senang melihatnya Dengan begitu dia bisa melihat keseriusan Apu Untuk memperbaiki nilai-nilainya Saat di rumah dokter Diwan Muncul keresahan lain dalam diri Chanda Jika nantinya Apu berhasil memperbaiki nilainya dan lulus Apabisa dia mengkuliahkan anaknya di jurusan kedokteran atau teknik Entah kenapa dokter Diwan yakin Jika Apu berprestasi, dia akan mencari jalan sendiri menuju kesuksesannya Suatu hari, Chanda nyaris tertabrak mobil milik seorang distrik kolektor Yang bekerja di layanan administrasi India Tiba-tiba muncul sebuah rencana di benaknya Akhirnya dia mencari alamat si kolektor tersebut Tetapi sayangnya, berkali-kali Chanda mencoba bertemu Dia selalu gagal Berkali-kali pula dia diusir oleh penjaga Yang terjadi, Chanda malah adu argumen dengan si penjaga Beruntunglah Chanda pada hari itu Si kolektor yang hendak dia temui sedang ada di rumah Dan melihat keributan di depan pagar rumahnya Singkat cerita, Chanda yang sudah bolak-balik selama 10 hari Akhirnya diperbolehkan masuk Ternyata si kolektor mengenal siapa dokter Diwan Dan maksud kedatangan Chanda adalah untuk bertanya Kampus mana yang perlu dimasuki agar bisa menjadi seorang distrik kolektor Si kolektor menjawab Bahwa tidak ada jurusan atau kampus khusus untuk menjadi seorang kolektor Hanya cukup mengikuti ujian UPSC Dulu, kehidupan si kolektor juga sangat sederhana Dia hanya mengurung dirinya di kamar untuk terus belajar dengan rajin Chanda pun memberitahu bahwa dia ingin menjadikan anaknya sebagai seorang kolektor Yang bekerja untuk pemerintahan India Saat ingin pulang, si kolektor meminta sopirnya untuk mengantar Chanda sampai rumah Esok harinya saat di sekolah, Apu bertanya kenapa matematika sangat sulit Amar pun menjawab Matematika terasa sulit karena Apu belum mencoba untuk mengertinya Rahasia dalam matematika adalah jawaban tersembunyi dibalik soal Baca soalnya dengan cermat dan pasti akan menemukan jawabannya Apu pun membaca si soal Sementara Amar menggambarkan soal tersebut di lapangan Apu kembali mencoba mengerti soal tersebut Dan tak diduga dia menemukan jawabannya dengan benar Karena sudah berhasil menjawab satu pertanyaan Apu semakin semangat belajar Bukan hanya Apu, Chanda pun tampak sibuk menghapalkan pelajaran sembari beres-beres rumah Keseriusannya untuk mengalahkan nilai si ibu pun semakin Apu tunjukkan Bahkan dia tetap belajar saat lampu padam Hingga tibalah hari ujian tengah semester Usai ujian, Apu mengeluh Sebenarnya dia bisa menjawab semuanya Tetapi waktu yang diberikan tidak cukup Bukan hanya Apu yang menggerutu soal itu Chanda pun kesal karena dia nggak bisa menyelesaikan soal ujiannya Ketiga temannya sontak tertawa Menyadari gerutuan Apu sama persis dengan gerutuan Chanda Hingga tiba saat pembagian hasil ujian Chanda mendapatkan nilai 52 Dan tak diduga Apu berhasil mendapatkan nilai 58 Chanda pun senang melihat perubahan nilai anaknya Saat di toko sepatu Chanda kena tegur si bos karena sering datang terlambat Karena hal itu Chanda akhirnya dipecat Sepulangnya Chanda memeluk Apu Karena anaknya berhasil merubah nilainya Walaupun belum masuk kategori bagus Chanda yakin Apu bisa melakukannya Hanya saja si anak seringkali kurang berusaha dan malas-malasan Dan itu baru awal Chanda yakin Apu bisa lulus ujian Lalu kuliah Ikut tes UPSC Dan akhirnya bisa menjadi seorang kolektor Yang memiliki rumah besar, mobil dan tentunya kehormatan Soal biaya Chanda sudah menabung sejak lama Untuk biaya kuliah Apu dan kelas bimbelnya Chanda bilang Dia sebenarnya juga tidak ingin pergi bersekolah Karena tugasnya adalah mencari uang untuk masa depan Apu Chanda pun berjanji Mulai besok dia tidak akan datang ke sekolah lagi Karena Apu berhasil mengalahkan nilai ujiannya Tetapi tiba-tiba Apu berkata Bahwa belakangan ini dia rajin belajar Tujuannya untuk mengeluarkan Chanda dari sekolah Apu merasa Tujuan Chanda mendorongnya untuk menjadi orang sukses Karena si ibu gagal melakukannya sewaktu muda Dengan pergi bersekolah Menurut Apu sudah lebih dari cukup Bagaimanapun ibunya tidak akan mampu menguliahkannya Dan Apu sendiri tidak tertarik untuk kuliah Mendengarnya sontak membuat Chanda terkejut dan sedih Di saat Apu tidur Chanda menangis dalam diam Ternyata Apu belum berubah dan masih memiliki pikiran yang sama Bahwa anak seorang pembantu tidak punya kesempatan untuk sukses Dan akan berkarir di jalan yang sama dengan ibunya Esok paginya, dokter Diwan akan melakukan perjalanan selama 3 bulan Mengetahuinya membuat Chanda sedih Dokter Diwan pun memberikan gaji pada Chanda untuk 3 bulan ke depan Saat di sekolah, Apu tampak senang Mengetahui bahwa ibunya sudah tidak masuk sekolah lagi Tapi keesokan harinya, Chanda kembali muncul di sekolah Sweetie dan Pintu tampak senang melihat kehadiran Chanda Saat kelas sedang kosong, diam-diam Apu bertanya Kenapa ibunya datang ke sekolah lagi? Chanda akhirnya menjawab Memangnya hanya Apu saja yang bisa berpura-pura rajin Chanda pun bisa mengingkari ucapannya Mendengarnya, Apu menatap ibunya dengan sangat sebal Chanda berjanji akan mengalahkan Apu di ujian selanjutnya Saat di rumah, tetangga rumahnya bilang bahwa Apu tidak akan pernah berubah Dia akan selalu menjadi anak pembangkang dan malas Berkat bantuan Amar, Chanda akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan lain Setelah dia dipecat dari toko sepatu Di sekolah, saat Chanda sedang belajar dengan Amar Sweetie dan Pintu tiba-tiba datang untuk ikut belajar bersama Karena hal itu, hasil ujian selanjutnya Sweetie dan Pintu mendapatkan nilai tinggi Bahkan mereka memutuskan untuk duduk di bangku paling depan mulai saat itu Sayangnya, nilai Apu kembali ke semula Sedangkan Chanda menunjukkan nilainya yang tinggi pada Apu Ketika di rumah, Chanda sedang menyimpan uang tabungannya ke dalam toples Dan pada saat itu Apu melihatnya Sepeninggal Chanda, diam-diam Apu mengambil semua uang tabungan ibunya Untuk dipakainya metraktir Sweetie dan Pintu di restoran mahal Tidak cukup sampai di situ Apu pun menghabiskan sisanya untuk belanja pakaian dan sepatu baru Setibanya di rumah, Chanda tengah kelimpungan mencari uang tabungannya Melihat Apu tengah membawa baju dan sepatu baru Chanda langsung tahu bahwa anaknya sendirilah yang telah mencuri uangnya Chanda sontak memarahi Apu sambil menangis Semua uang tabungan itu dia kumpulkan untuk biaya pendidikan Apu Dan dengan seenaknya Apu habiskan dalam satu hari Bukannya menyesal dan meminta maaf Apu malah berkata bahwa uang tersebut bukan jeripaya ibunya Tetapi pemberian dari seorang pria bersekuter yang sering mengantar si ibu pulang setiap hari Merasa ucapan anaknya sudah sangat kelewatan Chanda akhirnya menampar Apu Bisa-bisanya Apu mengira ibunya jual diri Padahal jeripaya yang Chanda lakukan selama ini hanya untuk anaknya Tetapi lagi-lagi Apu bilang Bahwa Chanda gak pernah melakukan apapun untuk dirinya Apu benar-benar pembuat onar Gaji 3 bulan untuk makan dan biaya sekolah habis begitu saja Kalau sudah begitu Chanda harus kembali kerja keras untuk mengumpulkan uang Sepeninggal Apu Chanda menangis Tidak menyangka kenapa anaknya bisa melakukan hal seperti itu Bahkan menduduh ibunya telah menjual diri demi uang Karena hal itu Chanda pun akhirnya jatuh sakit Tetapi bagaimanapun dia harus tetap pergi bekerja untuk mendapatkan uang Berhari-hari Chanda tidak masuk sekolah Sweetie dan Pintu bahkan merindukan kehadiran Chanda Saat di sekolah, murid-murid mendapatkan tugas menulis esai soal cita-cita mereka Pintu menyadari bahwa ucapan Chanda ada benarnya Bercita-cita ingin menjadi sopir taksi tampak memalukan Saat Sweetie bertanya apa yang akan Apu tulis dalam esainya nanti Apu malah menjawab bahwa orang miskin tidak berhak untuk bermimpi Di satu sisi Chanda berpendapat bahwa mereka yang tidak punya impian Itulah yang disebut miskin Esoknya ketika presentasi esai Apu tidak bisa menjelaskan tentang cita-citanya Sehingga si guru menyebutnya sebagai salah satu wanita di dunia yang tidak memiliki impian Usai pelajaran, Pintu bertanya Kenapa Apu menjadi sangat pendiam Apa karena Sweetie dan Pintu pindah duduk di barisan depan Atau karena nilainya kembali turun Wajar aja Sweetie dan Pintu berpindah tempat duduk Di kala musim ujian semester, semua orang pasti berjuang keras agar bisa lulus dan naik kelas Sepeninggal Sweetie dan Pintu, Amar bertanya di mana Chanda berada Karena sebenarnya selama ini Amar tahu bahwa Chanda adalah ibunya Apu Sebelum Amar pergi, dia meminta Apu untuk menemuinya di Delhi Gate jam setengah sembilan malam Singkat cerita, Apu sudah bersama dengan Amar Tujuan Amar membawa Apu ke Delhi Gate untuk menunjukkan bahwa Chanda tengah bekerja keras di sebuah restoran Dan semua itu Chanda lakukan hanya untuk Apu Apu memang tidak pernah memiliki impian untuk dirinya sendiri Tetapi sang ibu, dia yang tidak pernah berhenti berharap pada Apu Sedangkan pria skuter yang sering mengantar Chanda pulang adalah abangnya Amar Karena mereka satu tempat kerja, otomatis abangnya Amar akan mengantar Chanda pulang Si abang juga berharap penuh pada Amar Sehingga dia tidak boleh mengecewakan abangnya Menyadari hal itu, di rumah Apu menangis Dia telah melakukan kesalahan yang sangat besar Saat Chanda pulang, Apu langsung memeluknya Menyesal karena telah menyakiti perasaan sang ibu Sebagai seorang ibu, Chanda juga tidak bisa membenci anaknya Dan dengan mudahnya dia memaafkan Apu Malam harinya, Apu membuatkan Chanda roti parata Saat mau tidur, Apu memijat tangan ibunya Sambil meminta mulai besok si ibu tidak usah bekerja lagi di restoran Apu akan membantu Chanda mencari uang tambahan Dan untuk pertama kalinya, Apu meminta si ibu untuk kembali bersekolah Apu sadar bahwa ibunya sering mengalami kegagalan dalam hidupnya Jika sekarang si ibu memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri Kenapa Apu harus melarangnya? Maka esok paginya Chanda kembali bersekolah Si guru yang baru datang terkejut melihat kehadiran Chanda di kelas Karena sudah lama sekali Chanda tidak bersekolah Si guru berkata, kelas yang dia ajar sangat aneh Yang satu tidak mau masuk sekolah Dan yang satu lagi tidak memiliki impian dalam hidup Lalu Chanda diminta untuk mempresentasikan esainya secara dadakan Soal impian dalam hidupnya Si guru kesal dan tampak memarahi Chanda Karena tidak terima dengan ucapan si guru Apu akhirnya berkata Seandainya Chanda tidak punya impian Dia tidak akan datang ke kelas Dan mendengar ocehan si guru saat ini Chanda bekerja setiap hari untuk sesuap nasi Dan tetap datang ke sekolah Tidak ada hari minggu bagi wanita miskin Hari libur tidak berlaku bagi seorang pembantu Chanda juga tidak bisa beralasan sakit Walaupun dia sangat lelah dan butuh istirahat Dan itu semua Chanda lakukan demi satu impian Yaitu agar bisa mendengar putrinya berkata Bahwa dia sudah punya cita-cita Mendengar ucapan Apu Chanda tidak bisa menahan tangisnya Chanda pun punya satu pendapat Bahwa tidak ada salahnya mengalami kegagalan Yang salah adalah menerima kegagalan tanpa berjuang Orang-orang mungkin akan menertawakan impian kita Tetapi biarlah mereka terus tertawa Di antara orang-orang tersebut Pasti ada satu yang mengerti impian kita Mendekatlah dengan mereka Dan mereka akan menjaga impian kita untuk tetap hidup Apu dan Chanda akhirnya berhasil lulus ujian kenaikan kelas Bahkan Apu dengan mudahnya mengikuti ujian kelulusan sekolah Singkat cerita Apu sudah menyelesaikan kuliahnya Dan tengah melakukan wawancara untuk tes UPSC Si ibu kini mengajar kelas matematika untuk anak yang kurang mampu secara gratis Lalu si pewawancara bertanya kembali Kenapa Apu ingin menjadi seorang kolektor yang bekerja di pemerintahan India Apu pun menjawab Karena dia tidak ingin menjadi pembantu Dan cerita pun selesai Satu lagi kisah inspiratif yang aku bawakan bertema ibu Gak bakalan nyesel nonton film sebagus ini Karena banyak hal positif yang bisa kita pelajari dari film ini Yang pertama, sudah pasti tidak ada kata terlambat untuk belajar Jangan malu untuk mengutarakan apa impian kita Selagi masih dalam hal positif Lalu jangan menyerah untuk mengejar impian tersebut Dan yang terakhir Perjuangan seorang ibu tidak akan pernah berhenti untuk anaknya Jadi, jangan pernah berhenti untuk mencintai ibu kita ya Karena kesuksesan seorang anak tidak luput dari kerja keras dan doa seorang ibu Oke, segitu dulu video aku kali ini ya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!